Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan nyalakan tombol lonceng Ini adalah Ubi Ente, mau diolah apa? Lihat terus ya videonya Langkah pertama mau masak ini adalah Peras kelapa parut hingga menjadi santan seperti ini Kemudian kupas si ente tadi terus cuci bersih selanjutnya Dipotong-potong sesuai dengan ukuran kita yang kita mau Si ente kayak ada hitam-hitamnya Nah itu kalau dimakan nanti pas udah matang tuh rasanya Kata mama aku itu kayak gatot Jadi kayak lenyet-lenyet kenjel-kenjel gitu loh Ubi ini juga merupakan kandungan bahan pangannya berupa karbohidrat yang banyak seratnya loh guys Jadi baik untuk pencernaan dan banyak manfaat yang lain Kalian bisa search di google Nah selanjutnya merangumin ini ente nya sudah semuanya dipotong-potong Seperti ini ya ukurannya lumayan-lumayan gede nih Terus siapkan panci bersih Beri 2 lembar daun pandan dan tuangkan si santan tadi Kemudian beri gula aren sesuai selera dan sedikit garam Masukkan ente nya Kalau sudah tutup panci nya dan nyalakan api nya Tunggu hingga matang dengan syarat jangan dibuka-buka tutup panci nya Biar tidak gatel ketika nanti dinikmati Dan ini dia Alhamdulillahirbanalamin Kelua ente nya sudah matang Siap untuk dinikmati Dan banyak ketaknya Ketak itu dia santan yang pecah Jadi ada di atasnya itu loh yang putih-putih Nah kayak gitu bahasa jauhnya sih ketak Kalau bahasa indonesianya apa ya Ada yang tahu mungkin bisa komentar di kolom komentar ya guys Oh iya guys Kalau matangnya kalian tanya kenapa pakai gula aren Karena gula aren itu menurut aku lebih nikmat dibandingkan gula kelapa Gitu ya Gula dari mirah kelapa Nah oke guys Terima kasih telah menonton video ini ya Jangan lupa tonton video-video aku yang lain Dan subscribe, like, komen Serta nyalakan tombol loncengmu